untuk tanaman timun dan terong cukup peka daunnya karena kontak langsung dengan pesticidenya kemarin gitu ya pemirsa ya Assalamualaikum Wr. Wb berjumpa lagi dengan saya Jo di channel kembang dan buah channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian ya pemirsa hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk sekedar apa namanya ya refreshing sambil melihat kondisi tanaman yang sudah kita terapi atau yang sudah kita lakukan treatment dengan mengendalikan kutu yang ada pada daunnya menggunakan pesticiden abati berbahan serai wangi dan lengkuas ya pemirsa beberapa tanaman yang saya semprot salah satunya adalah timun dan timun ini ini setelah tiga hari penyemprotan tiba-tiba tiba-tiba seperti ini kondisinya di tanaman yang sebelah juga jadi tidak hanya ini saja di semua timun yang saya coba semprotkan langsung ke daunnya kutunya hilang kutunya hilang kutunya hilang tapi daunnya jadi seperti ini nah ini saya tidak berani mengambil kesimpulan apakah ini akibat dari serai wangi atau bahan aktif serai wangi dan lengkuas tersebut atau tidak karena di beberapa tanaman yang kita semprotkan juga dengan menggunakan bahan yang sama pesticiden abati yang sama masih aman terutama cabainya tanaman cabai ini juga diperlakukan dengan menggunakan pesticiden abati ya kemarin proses pengendalian hamanya tapi masih cenderung aman ya masih daunnya masih cenderung normal dan ya aman menurut saya masih hijau ya nah selain itu ada terong ada terong dayak yang juga kita semprotkan dengan menggunakan pesticiden abati ini masih aman tapi kondisi daunnya hampir mirip dengan ini timun ini ya tidak terlalu parah hanya dia sempat agak agak apa pigment hijaunya itu hilang dan berubah menjadi agak kuning seperti ini jadi yang terong dayak ini daunnya kutunya ya gak ada kabur tapi daunnya jadi agak menguning menguning seperti ini ya tapi masih 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 tidak separah timun ya nah yang pucuk ini yang pucuk gak masalah ya kebetulan lebih kurang 5 atau 6 hari yang lalu ini udah hari ke 6 ya sejak dilakukan penyemprotan ini kondisinya sekarang yang di bagian atas daunnya sudah mulai normal ya kecuali yang yang kemarin yang di bagian bawah ini sempat disemprot seperti ini nah untuk yang tanaman cabenya jadi kondisinya seperti ini oke ya masih aman sih menurut saya ya jadi itu pemirsa kondisi terakhir tanaman yang sudah kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida nabati nah mungkin ada pemirsa yang juga punya pengalaman boleh ditulis di kolom komentar untuk berbagi informasi terkait dengan apa namanya ya penanganan dengan menggunakan pestisida nabati ini ya kemarin karena memang kita coba-coba ya menggunakan dosis dan takaran yang kita gunakan sebenarnya saya sudah menggunakan takaran atau dosis yang sudah aman 10 ml per liter air itu menurut saya untuk apa namanya ya pestisida nabati yang bahan aktifnya juga tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia lain seperti sabun dan segala macam itu aman tapi nyatanya untuk beberapa tanaman seperti ini apa namanya timun itu ternyata efeknya luar biasa dengan dosis itu efeknya jadi sangat parah seperti itu nah ya mungkin karena jaringan daun tanaman timun cenderung lebih lebih lunak atau bagaimana ini perlu kita perlu kita cari tahu dulu ya pemirsa ya nah nanti coba kita terus nanti cobakan di beberapa tanaman dengan dosis stabil 10 ml per 1 liternya nanti kita kita coba di tanaman cabai ini lagi seperti apa efeknya jadi itu ya pemirsa ya untuk sementara ini untuk tanaman tanaman timun terong yang daunnya agak berbulu begitu itu agak agak ini ya agak pekaya dengan dengan pesticida nabati walaupun di dosis yang menurut saya aman ya itu dulu yang bisa saya bagikan hasil dari coba-coba kita di kebun kecil ini mudah-mudahan ada yang bisa kita jadikan pelajaran dari pekerjaan ini oke itu sementara ini untuk tanaman timun dan terong cukup peka daunnya karena kontak langsung dengan pesticidanya kemarin gitu ya pemirsa oke mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat tetap merkah dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh